Intro Sadaqallahulazim Rechan, kamu abis baca Yasin buat papi kamu? Iya, Macan Alhamdulillah Rechan, kamu besok kuliah gimana nih? Aku sih udah minta izin Kayaknya aku besok pulang kuliah dulu, Macan Aku mau nungguin papi aja Ya Allah, kasihan kamu nak Apa nggak ada keluarga Reva yang lain? Oh iya, Macan sendiri gimana? Macan nggak pulang aja Macan kan pasti ada kerjaan lagi Reva nggak apa kok sendirian disini Macan mau disini aja deh Gimana kalau Macan disini, nemeni Rechan Udah banyak kok Macan yang nemenin aku Tuh, kayak ibu-ibu yang disana Itu katanya lagi nungguin suaminya Terus, cewek yang disitu lagi nungguin ibunya Rechan lagi nungguin papanya Iya, Macan mau pulang kok Tapi nggak sekarang Macan mau pulangnya subuh aja Sekalian Macan bisa siap-siap ke kantor Ya kan? Rechan Masih inget nggak, tadi waktu kita makan Macan bilang apa? Macan itu sayang sama Rechan Ya kan? Ya kan? Masan nggak mau pulang Ini kan rumah sakit Masan nggak mungkin dong Tega Tinggalin Rechan sendirian disini Ya kan? Kalaupun Masan pulang Masan nggak mungkin bisa tidur Masan pasti kepikiran sama kamu Ya? Terima kasih ya, Macan Terima kasih ya, Macan Kamu tersenyumkan kelahan Kalau ada apa-apa Kamu boleh potilkan sama Masan Ya? Macan itu nggak anggap kamu sepertinya lagi Macan Terima kasih Macan itu sayang sama Rechan Makasih Macan Ya Allah Terima kasih engkau telah mengirimkan Macan buat Refa Setelah Mami nggak ada Refa Hanya bisa menyayangi Macan seperti ibu sendiri Terima kasih ya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Istilah Ke mana Refa? Ke mana Refa? Ke mana Refa? Aguh Din Kok nggak ada? Ke mana Refa ya? Ke mana Refa ya? Refa Refa yuh hu Reva? Reva, yuhu! Reva kemana sih? Macam ditinggalin sendiri. Namanya gak cocok Reva. Apa kesitu ya? Cari gak? Reva? 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 Aduh Reva kemana sih? Gak mungkin dong masa Reva pulang gak pamitan sama macam. Kan kasihan Reva kan di rumah sakit. Tapi kalau di rumah sakit Reva dimana? Gak serem apa dia? Macam aja serem nih gak cocok. Aduh. Reva? Insyaallah ternyata Reva lagi sholat tahajud. Ya Allah. Ya Allah. Amba memohon maaf kepadamu. Amba meminta maaf atas dosa-dosa yang pernah Amba lakukan. Amba mohon maafkanlah juga kesalahan papi selama ini. Ya Allah. Ya Allah. Amba belum siap kalau harus tinggalkan papi Amba. Amba belum siap kalau Amba harus hidup sendirinya di dunia ini. Amba. Amba mohon ya Allah. Berikanlah papi kesembuhan. Jangan sampai papi meninggalkan Reva. Reva gak sanggup kalau harus hidup sendiri ya Allah. Amba. Berikanlah papi kesadaran ya Allah. Amba mohon kepadamu. Karena hanya engkau lah satu-satunya harapan Amba. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Zaman sekarang mungkin susah sekali. Bisa menemukan gadis yang cantik, baik, solehah. Semoga aja Reva beneran berjodoh sama si boy ganteng ya Allah. Amin.